Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini saya akan mereview mesin tetas kapasitas 60 butir full otomatis disini menggunakan timer digital mereknya kurang tau saya setting di 360 minit tiap 4 jam dinamo akan berputar menyala selama 2 menit ini untuk termostat yang saya gunakan tipe STC 1000 lubang udara bisa buka tutup 3 lubang yang paling besar disini sebelah kiri lubang agak besar yang paling bawah dan lubang terkecil di paling atas untuk proses penatasan ketika awal masuk telur kita tutup lubangnya secara penuh nanti ketika di hari penerokongan pertama kita bisa buka di lubang yang pertama sedikit kita buka sedikit saja agar ada pertukaran masuk udara karena telur juga itu butuh udara butuh bernapas meskipun dalam jumlah sedikit oksigennya penampakan dalamnya seperti ini untuk kapasitas 60 butir saya menggunakan 3 buah bohlam yang dayanya kurang lebih 7 watt kalau bukan 10 watt kita mustad akan menyala di angka 3 38 saya menggunakan rak roler untuk semua mesin yang saya buat akhir-akhir ini sampai sekarang saya akan fokus di rak roler karena terbukti hasil penatasannya yang tinggi dibandingkan dengan rak geser ataupun rak kayung sudah saya ukur disini muat 14 butir telur telur bebek jadi kalau untuk telur ayam akan lebih bisa menampung lebih banyak lagi kemungkinan 15 butir untuk satu satu tempat ini dan terdapat 1, 2, 3, 4, 5 melapakan dari samping oke sekarang kita ukur berapa ukurannya ukuran panjangnya 89 cm lalu ketinggian tingginya 45,5 lalu lebar lebarnya 34 34,3 jadi mesin tetasnya ini sangat ramping dan minimalis karena lebarnya cuma 34 hanya memanjang tingginya dan tingginya juga tidak seberapa seperti inilah review singkatnya untuk mesin tetas kapasitas 60 butir kalau ada yang bertanya kenapa tidak ada pengukur kelembaban yaitu akan saya letakkan pengukur kelembaban berada di dalam karena berhubung pengukur kelembabannya yang ada yang cuma itu tapi belum saya masukkan ke dalam nanti pada saat konsumen terima barang yang baru diberikan sepertinya itu saja sih yang bisa saya review untuk mesin tetas ini dan mungkin ada banyak perkataan yang tidak dimengerti oleh kawan-kawan bisa ditinggalkan di kolom komentar jika ada pertanyaan karena saya bukan tipe pembicara jadi kalau ngomong itu masih agak belepotan oke sekian dulu video kali ini saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dan saya doakan yang yang like masuk surga dan reskinya melimpah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati